Terima kasih yang masih bersama kami, Pemirsa Direkturat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengadakan Coffee Morning bersama awak media yang bertugas di Kota Warngin Timur, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Warngin Timur Jumat pagi. Coffee Morning yang bertujuan mempererat tali silterahmi serta sinergitas antara insan pers dan jajaran Kepolisian khususnya Ditpol Airud Polda Kalimantan Tengah ini digelar di Markas Komando Ditpol Airud. Kegiatan dihadiri langsung oleh Kombes Pol Fitoyo Agung selaku Direktur Pol Airud Polda Kalimantan Tengah beserta sejumlah pejabat utama Ditpol Airud Polda Kalimantan Tengah. Menurut Kombes Pol Fitoyo Agung, wartawan merupakan rekan kerja institusi kepolisian, terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi kepolisian dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Ia berharap sinergitas yang sudah berjalan sangat baik ini akan terus terjalin dan semakin meningkat di masa mendatang. Dengan hasilaturahmi seperti ini menambah keakrapan, terus kemudian dengan keakrapan seperti ini kita bisa sinergi dalam hal pelaksanaan tugas dengan fungsi peranannya masing-masing. Karena bagi kami, insan pers, rekan-rekan dari wartawan adalah mitra kami, mitra polri, dalam hal memberikan penerangan kepada masyarakat. Kami juga memerlukan adanya sarana memberikan penerangan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan rekan-rekan wartawan bisa aktif bersinergi dengan kami melakukan penerangan-penerangan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas ataupun kontrol-kontrol sosial yang lain. Sehingga kerjasama ini bisa semakin hari, semakin baik, semakin berkualitas. Kombes Pol Pitoyo Agung juga menyatakan jika di Pol Airut Polda Kalimantan Tengah tidak hanya bertugas mengamankan wilayah perairan, tapi juga mengembangkan program ketahanan pangan yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Dalam kesempatan itu, para wartawan juga diajak untuk berkeliling di Mako di Pol Airut Polda Kalimantan Tengah untuk melihat sejumlah program yang telah dijalankan terkait ketahanan pangan. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah, Normansah, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!